Pantai posisi berada di tempat wisata yang sangat viral dan sudah sangat terkenal di kawasan Rote. Ini adalah salah satu spot wisata yang ada di kecamatan Rote Barat. Ini adalah wisata pantai yang sangat indah. Kita lihat dari daerah sini guys. Ini adalah jalan masuk ke batu pintu dari tempat ini. Sudah kelihatan cantiknya tempat ini guys. Oke guys, kita langsung saja masuk ke area pantai ya guys. Oke, nomor sebelumnya saya akan tunjukkan seperti ini guys. Jadi ini dari sana, ini jalan masuk ya guys. Dan sebelum masuk ke spot wisata namanya, ini adalah kondisi sekelilingnya guys. Ini di sebelah kanan, jalan ini ada batu kanan seperti ini dan pantai yang ada di belakang. Dan ada banyak tempat untuk kita bisa bertidur dari panasnya matahari guys. Oke guys, kita langsung saja menuju ke dalamnya. Sekarang air lautnya pasang guys. Kita akan lihat kondisi di sekitar empat wisata pantai pintu. Oke, ini saya lihat di sini ada prosesnya guys. Ini coba kita lihat. Oke guys, ini pemerintah Desa Boa, Kecamatan Rotebaran, Kabupaten Rotendau. Badan usaha milik Desa Boa, Cahaya Sejahtera. Pembangunan tempat wisata. Torondola Tahun 2017, Paku 74 juta. Oke guys, ini adalah persastinya. Jadi tempat ini di Kelola Tahun 2017 guys. Oke, kita lihat tempat ini guys. Kita masuk ke dalamnya seperti ini guys. Ini ada batu karang. Dan kita hari ini khusus kita akan keliling-keliling tempat wisata batu pintu ini guys. Kita lihat fasilitas apa saja yang ada di sini guys. Sepertinya ini ada pos. Oke guys, ini, oh bukan pos. Ini adalah kamar mandi, kamar mandi WC guys. Seperti ini guys, coba kita lihat. Masih berfungsi. Oh ini, masih ada kloset guys. Ya, tapi kondisi airnya tidak ada guys. Kita lanjut guys. Jadi fasilitas pendukung berupa kamar mandi WC-nya ada guys. Tapi, tidak berfungsi dengan baik guys. Kita gunakan di pesa saja guys. Mas, bentuk masuk. Dan ini dia guys.